Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sis posiswi sekalian semoga selalu dilimpahi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar baiklah, sekarang kita masuk ke bab 2 bab 2, ini berjudul Arigato sekarang, Minasang silahkan perhatikan pada gambar yang ada di samping saya kira-kira apa yang bisa Minasang lihat ya, ini adalah tentang kira-kira apa oke, bisa komen di bawah ya kita akan lanjut ke kosa kata yang akan kita pelajari Minasang silahkan lihat juga pada gambar yang ada di samping ini ada gambarnya kemudian, seperti biasa kita akan mendengarkan dari native speaker apa yang diucapkan Minasang dengarkan, kemudian baru akan kita bahas bersama-sama oke Minasang, selamat mendengarkan kosa kata berikut ini di sini berarti Oha yo gozaimasu Oha yo Oha yo Ni Konbanwa Konbanwa San Arigato Ii e Yon Sumimaseen Ii e Setelah mendengar kosa katanya, lumayan gampang ya Sekarang kita akan bahas Yang pertama itu adalah ucapannya apa Kita bisa juga lihat pada gambar ya Yang pertama gurunya mengucapkan kata Ohayo Kemudian dibalas dengan Ohayo gozaimasu Jadi artinya sudah kita pelajari kemarin Ohayo gozaimasu artinya adalah selamat pagi Ohayo bisa digunakan dari orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda Sementara orang yang lebih muda tidak boleh menggunakan Ohayo kepada orang yang lebih tua Di sini kan gurunya yang mengucapkan Ohayo Berarti gurunya yang lebih tua boleh mengucapkan Ohayo kepada siswanya Kemudian yang kedua itu adalah Kombangwa Kemudian dijawab lagi Kombangwa Kombangwa tidak ada bentuk formal dan informalnya ya Kemudian untuk nomor tiga Ini biasanya diucapkan antara teman ya Untuk atau orang sebaya Ada yang netifnya mengucapkan kata Arigato Kemudian dijawab dengan kata Arigato artinya adalah terima kasih Sementara iye artinya adalah tidak atau sama-sama Kemudian segi lihat lagi pada nomor 4 Itu yang mengucapkan apa tadi? Mengucapkan kata sumimasen Kemudian dijawabnya lagi sama Katanya adalah iye sumimasen Maknanya ada dua Yang pertama maknanya adalah maaf Yang kedua maknanya adalah permisi Di sini dia sedang menginjak kaki seseorang Berarti maknanya adalah maaf ya Sumimasen Kemudian jawabannya adalah iye Kemudian berikutnya Nomor gobang Nomor lima Itu mengucapkan kata Arigato Kemudian dijawabnya dengan iye Atau ini yang bentuk sopannya Siswanya menyerahkan lembar jawaban kepada gurunya Mengucapkan kata Arigato gozaimasu Itu adalah bentuk sopannya Artinya adalah terima kasih Kalau arigato saja Itu masih bentuk belum formal Bentuk formalnya Atau bentuk sopannya adalah Arigato gozaimasu Kemudian Yang terakhir Diucapkannya adalah Kata Sayonara Sambil Melambaikan tangan Sayonara artinya apa? Artinya adalah Sampai jumpa Kemudian dijawab oleh temannya adalah Jamata Jamata sama artinya adalah Sampai jumpa Sayonara dan jamata itu artinya adalah Sama-sama Sampai jumpa Tapi sayonara Biasanya diucapkan Untuk pertemuannya itu Tidak dalam waktu dekat Tapi pertemunya Lebih lama Sementara jamata itu Biasanya waktunya Lebih dekat Oke Minasang Sekarang Kita akan latihan dulu Latihan Mendengarkan kosa kata Kemudian Minasang ini sudah ada Di samping saya Bisa dilihat Saya akan berikan contohnya Kemudian sisanya Minasang akan Kerjakan sebagai tugas Minasang Nanti dikumpulkan Di web sekolah Nanti saya akan Tampilkan Di materinya Oke Minasang Tolong didengarkan terlebih dahulu Contohnya Sampai jumpa Untuk nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu seperti pada gambar Yang mana Gambar yang mana Yang menceritakan Situasinya Yang diucapkan oleh native speaker Kemudian situasinya bagaimana Apakah sesama teman Atau guru dan siswa Sekarang kita dengarkan Contohnya Nomor 1 Itu jawabannya adalah Yang mana Nomor 1 itu Ada Situasinya Adalah Satu Satu Kemudian Siapanya adalah Antara Guru dan siswa Atau B Jadi Kita sudah mendengarkan Pada contohnya Nomor 1 Mengucapkan Sensei Ohayo gozaimasu Bapak guru Selamat pagi Kemudian dijawab oleh Sensei Ohayo Nah berarti Yang mana Yang menunjukkan Situasinya Dari gambar Yang ada di samping Maka adalah Nomor 1 Kemudian kira-kira Yang berbicara Siapa saja Antara sesama siswa Atau guru dan teman Maka jawabannya adalah Yang B Situasinya Ada kata Sensei Sensei artinya adalah Bapak Atau ibu guru Jadi sensei bisa digunakan Untuk pak guru Ataupun ibu guru Tidak Jadi sensei Yang lain-lainnya Jadi bisa secara General Oke Minasang Untuk latihannya Saya akan putarkan Minasang silahkan Disimak Nanti akan ada Di latihan Oke Selamat mengerjakan Minasang Ni Arigatou Iye San Ayu-san Sayonara Jajah Mata Yom A Sumimasen Iye Guru Oke Minasang Untuk latihannya Nanti ada Saya upload Di e-learningnya SMA Negeri Satu Taliuang Silahkan dikerjakan Jadi harus wajib Menonton Kalau tidak nonton Maka kalian Nanti tidak akan Bisa memahami Dan juga Mengerjakan tugas Oke Minasang Sampai disini dulu Pembelajaran kita hari ini Mohon maaf Kalau ada kesalahan Jangan lupa Untuk di subscribe Dan wajib nonton Kalau tidak nonton Nanti kalian tidak akan memahami Oke saya akhiri Minasang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minasang Kombangwa Jamata